Halo Zafina Lovers, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya jangan lupa berkomentar ya guys 5 hal pertama yang dilakukan Raffi Ahmad usai undur diri dari entertainment dilansir dari vmila.com, Jakarta Raffi Ahmad akhirnya memutuskan diri untuk undur diri sementara dari dunia entertainment kurang dari 4 bulan dirinya akan menikmati kehidupannya di luar dunia keartisan bersama dengan keluarga ada beberapa hal yang dilakukan oleh Raffi Ahmad sebagai yang pertama dilakukan usai dirinya mengucap mundur beberapa hal tersebut diunggahnya di laman instagram miliknya Raffi Nagita 1717 salah satunya adalah pulang kampung ke Bandung bersama keluarga kecil dan timnya Bismillahirrohmanirrohim, yay, ready to go Rensnesia Bandung pulang kampung dulu, ujarnya baru-baru ini sambangi sekolah Raffi Ahmad telah menjadi contoh pejuang di industri entertainment dari karir bawah hingga kini dirinya bisa dibilang sebagai selebriti Indonesia yang memiliki angka kekayaan di atas rata-rata menyambangi Bandung, Raffi pun tak lupa dengan sekolahnya disana ia memberikan motivasi gokil, akhirnya aku bisa datang ke SMP Negeri 5 Bandung dimana dulu aku menimba ilmu di Bandung sambil kasih motivasi tutur Raffi Ahmad aku lulusan angkatan 2002 seneng banget bisa silaturahmi ketemu bapak atau ibu guru ada beberapa yang masih waktu aku lulusan angkatan 2002 seneng banget bisa silaturahmi ketemu bapak atau ibu guru ada beberapa yang masih aktif waktu di angkatanku mengajar dulu SMP Negeri 5 Bandung is the best angkatan gue reoni dong malam ini kita dinner mumpung gue di Bandung you are japri guys hehehe ucapnya nengokin nenek menyambangi keluhan kebesar merupakan sebuah hal yang pastinya menyenangkan seperti halnya Raffi Ahmad yang merasakan kebahagiaan bisa bersilaturahmi dan menemui neneknya biasanya Raffi Ahmad bisa sempat ketika momen lebaran jarang-jarang bisa nengokin nenek popon alias mamiku tercinta biasanya cuma lebaran aja karena kesibukan kerjaan tapi kali ini bisa santai sore sama mami dan keluarga di Bandung tercinta ujarnya Desember besok usia mami 85 tahun dan tadi udah dikasih kode minta kado duluan sehat-sehat yang mamiku sayang papa Raffi Ahmad mengungkapkan kebahagiaannya reuni alumni sekolah reuni sekolah biasanya menjadi hal yang paling ditunggu apalagi ketika semuanya bisa berkumpul seperti itulah kebahagiaan Raffi Ahmad ketika bisa berkumpul dengan teman-teman sekolahnya setelah 17 tahun berpisah sumpah asli keinginan dan mimpi gue kekabul haha 17 tahun gak ketemu terus ketemuan yang dadakan 2 hari aja anak-anak alumni SMP 5 Bandung yo ucapnya ada yang nyempetin dari Tasik Sukabumi, Garut, dan lain-lain cuma buat ketemuan hahaha aslinya coba kalau gue masih kerja terus-terusan pasti gak bakal ketemuan gini thank you semuanya thank you SMP 5 thanks good papa Raffi Ahmad quality time bersama Rafatar diakui Raffi Ahmad ketika dirinya memutuskan untuk undur diri dari dunia entertainment sebagai bentuk rehat atas kesibukannya adalah karena keluarga terutama anak sematawayanya Rafatar selama ini waktunya bersama selama ini waktunya bersama anak dan istri demikian terbatas tak heran ketika dirinya istirahat dari dunia hiburan Raffi pun bisa leluasa bersama anak dan istrinya apapun itu bila kita mulai semua dengan senyuman pasti berakhir dengan senyuman demikian Raffi Ahmad sebagai keterangan foto bertiga terima kasih telah menonton